Sebelum saya mulai apa-apa, tadi kan pas mulai gini, wuh, Pak Salih, gitu kaget. Ini sambil piano, kaget. Makanya kalau orang cuti itu siap. Bengok, pas ada musik, gitu kaget. Yang ngatur baju tuh, yang ngatur baju tuh. Hai, Sugar Daddy-ku. Tadi katanya perintah dari Sugar Daddy harus opening. Saya, tapi sebelum jauh kesana kayaknya penonton bingung, Sugar Daddy itu yang mana. Ini dia Pak Salih. Ada video Pak Salih. Hai, nama saya Salih. Nanti harus munculin ya. Orang tahu yang megang duitnya kaya sang itu siapa. Iya. Tapi Pak, iya tuh Pak, saya opening, Pak. Ya opening aja tuh. Ya Pak, ada nggak dibayar. Tapi saya takut salah ngomong, Pak. Biasanya juga salah kok. Iya sih. Tapi yang ini kan serem takutnya kalau saya salah ngomong, ilang. Iya? Cuma ilang. Loh, cuma ilang kok biasa. Saya kan tulang pukung keluarga. Bapak emang enak-anak presiden. Bilangnya bikinnya ini. Saya cuma cari waktu luang. Eh, cari uang. Yowes, sayang buka ini. Buka, buka. Selamat datang di acara PDP. Politik di sini pencitraan. Kaya sang sayang Erina kudono. Erina kudono sayang Kaya sang. Mereka saling mencintai. Oh, ada bumper. Tapi jangan salah kaprah ya penonton. Ini mbak co, di sini tuh bukan berarti mendukung mas Kaya sang ya. Ya, harusnya langsung dukung dong. Otomatis namanya sudah dibayar. Itu dukung. Ya, belum tentu. Ada yang udah support, keluar jadi oposisi. Ada yang dari oposisi, eh jadi menteri. Banyak kemungkinan-kemungkinan itu terjadi loh pak. Itu tadi gak ada di briefing juga. Gak ada. Tapi Pak, hari ini saya, Bapak lihat gak? Saya hari ini beda gitu loh. Kenapa pakai apron? Terus ini, dan dananya apa nih? Kali kan saya tadi habis masak di dapur. Pesanan bapak kan mau masak pakai sasa santan. Masuk, masuk. Bisa kali itu masuk ke Instagram saya nih. Saya bisa gitu-gitu doang, saya bisa. Tapi ini spesial pak. Karena kita akan kedatangan seorang artis perempuan. Beliau tuh juga terjun di dina politik. Tapi dulu penyanyi. Cuma penyanyi itu suka ngomong kata-kata gak sopan. Masa sih? Iya, soalnya dia si Ratna Saru. Desi Ratna Saru. Iya. Salah ya saya? Salah. Siapa sih Bangke harusnya tuh? Gini loh penyanyi yang... Islami banget. Siapa? Desi Ratna Saru. Salah sekali. Kok kayaknya bakcot salah, Bangke salah. Bapak mungkin ada. Bapak mungkin ada. Ayo. Iya. Gak ada di prepain. Ya itu Pak. Ayo. Dia penyanyi tenda biru pak. Kita sambut aja ya pak ya. Kita harus ngobrol banyak nih. Desi Ratna Saru. Hei. Hei. Assalamualaikum. Hei. 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 Loh. Halo. Loh. Loh. Kok. Loh. Gak natural ya. Kagetnya tuh natural gitu kayak. Ini mah keliatan banget kayak udah di setting gitu loh pak. Dari awal juga berangkatnya bareng. Gak kaget. Gak kaget. Tapi kan penonton gak tau. Oh iya. Kita tuh harusnya gimik-gimik kaget gitu loh pak. Ulang lagi. Bentar ya. Nanti. Istri tadi disuruh-suruh. Bu maaf ya bu. Kita ulang dari Desi Ratna Saru ya. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Kaget ya pak ya. Kaget. Natural. Seolah-olah bapak tuh gak tau kok ini istri bapak ya. Gateng gitu loh ya pak ya. Latihan dulu bisa. Gak usah. Gak usah. Kaget. Bro. Kagetnya yang elegan gitu. Ayam ayam ayam. Ayam ayam. 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 Coba ayo. Gak usah. Gak usah. Ayam ayam ayam. 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 Tapi tenang. Pengen ada rasanya. Pakai sasa. Ayam ayam. Ayam ayam. Ayam ayam. Ayam ayam. Bagus. Mantap, mantap, mantap. Langsung saja kita sambut India. Desi Ratna Sari. Wuuuh. Loh. 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 Aduh ibu. Iya. Loh. 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 Loh tanda. Ibu. Loh. 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 Iloh. Loh. 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 Saya bukan gimmick. Sekarang saya percaya pak, budget papa habis buat saya, gak bisa ngundang bintang tamu lah ya Sili, tapi aku bilang bintang tamu paling mahal loh. Oh iya, karena kan dibiarnya pake nafkah seumur hidup ya. Ini aku dateng kesini aku minta rumah di Menteng ya kan? Bisa bikin? Kamu tuh jangan bikin malu. Harusnya dimana? Itu cuma satu bayaran, satu bulan gaji. Bapak gak mau nambah istri tau pak? Bukan saya, maksudnya bukan saya. Bu selamat datang. Makasih. Bu saya mau curhat bu sama ibu. Kenapa? Saya tuh sama bekerja sama bapak. Saya tuh bapak tuh sering marah-marahin saya tuh. Bapak tuh suka bilang gini, Bacot, ojok ke susu-susu tuh. Itu saya bilang, ya ojok itu gak apa-apa di leher aja pak. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Uratnya jangan sampai ke leher gitu. Ya pak, betul artinya pak. Gak ada di privis. Kager, kager. Bu Erina, tapi terlalu tua kalau dipanggil ibu ya. Mbak aja lah ya. Apa yang membuat Mbak Erina tuh cinta dengan Bapak Kaesang? Apa yang membuat Mbak Erina tuh cinta dengan Bapak Kaesang? Selain beliau anak presiden ya. Nah itu susah. Apa ya? Berarti diiamkan berarti. Kan ada kemungkinan lain. Bapak yang lain lah, Bapak yang lain. Enggak. Coba pertanyaan lain. Pertanyaannya ditunggu sama netizen dirumah pak. Enggak yang rumpi cuma Penny Rose. Abis ini masuk silet. Rumpi, brownies, nobar acara ini pak. Mereka gak pernah ada bagian pertanyaan ini lho. Mereka ngundang aku gak pernah mau dateng. Tuh pak. Jadi apa? Apakah karena pisangnya enak? Kan jualan sang pisang tau? Oh enak. Enak kan? Enak. Pisang enak. Tapi pisangnya kok kecil-kecil ya pak ya? Karena dipotong gak? Enggak, gede kok. Iya. Pengin apa ya? Pengen tau pisangnya mas Kayu Sang ini? Sang pisang. Masih sang pisangnya. Sang pisangnya maksudnya kan? Kalau yang itu kan ada di hape saya. Sang pisangnya. Tapi apa yang membuat cinta? Kenapa? Sudahlah. Pertanyaan pribadi yang lebih berbobo-bobo. Oke. Karena dia takut-taku gak bisa jawab. Karena apa yang bikin cinta ya? Kalau orang cinta gak perlu alasan. Makanya gak perlu dijawab. Oke. Sama-sama ya pak ya. Sudah saya jawab tuh. Yang lebih berbobot. Waktu pertama kali ngedate sama bapak Kayu Sang merasa ditipu gak? Karena kan bilangnya yuk kita pergi berdua. Eh ada pas pampres. Maksudnya dijagain. Itu bener. Itu bener. Dulu waktu awal kita pergi berdua. Aku kira berdua. Ternyata ada yang ngikutin gitu. Bapak ketempelan tak? Ternyata di ikutin. Iya kan beneran. Dulu aku jemput sendiri liatnya tir mobil sendiri. Tapi ternyata dia ikutin. Gitu. Enggak sih gak diiem sih itu keliatan banget sih. Cuma kamu aja gak-gak. Biasanya bawa mobil yang ikut. Buuu. Gitu tuh biasanya gitu ya. Gitu. Tetot-tetot gitu kayaknya. Nyaman gak? Sebenernya mbak. Udah. Kan tadi bilang katanya pertanyaan berbobot. Itu berbobot pas sampai sekarang berbobot apa coba. Aduh. Bawaannya sniper gitu kok saya takut. Tapi ngerasa di jebak. Ngerasa di jebak? Kayak investasi bodong. Tapi sekarang kan pas udah dikawinin emang enggak dong. Apanya yang bodong Ki? Pusetnya. Tapi ada perbedaan gak Ci? Setelah menikah sama sebelum menikah. Kan suka orang tuh kayak sebelum menikah tuh manis-manis gitu. Aduh. Ini lah kita sih pertanyaan berbobot. Betul. Kita tuh harus. Silat ini. Ini mah sama aja kayak kita lagi rumpi bro. Nis gitu juga. Iya. Gak ngerti acara. Katanya mau jadi wali kota. Ini yang kita cari. Ini penonton. Pendukung paling banyak tuh ibu-ibu. Iya loh. Ibu penontonnya gosip. Nah. Oh jelas. Bapak disini aja lah pak. Bapak gak protest mulu. Oke yaudah. Dia kayak udah salting sendiri loh. Iya. Dia takut Mbak Irina salah jawab. Mas Keseng situ jadi tamu. Nah saya kok host. Pas. Oke teman-teman. Siap ya. Sama tetang di acara Kiki Saputri official. Cuma disini yang acara gak ada di TV. Emang di Youtube. Emang di Youtube dong. Jadi ada perubahan gak setelah dan sebelum menikah? Ada. Dulu setau saya Mas Keseng tuh gak ada kepikiran politik-politik. Itu gak dihitung gue. Kok tiba-tiba. Tiba-tiba pengen masuk. Tiba-tiba muncul balihu. Tiba-tiba ada relawan. Nah itu dulu kayaknya bilangnya gak mau terjun politik tuh. Tapi Mbak Irina support. Gimana ya selama bayikan pasti di support. Cuman. Cuman kalo kampanye pake di siapa dulu. Wow. Masih tau. Jadi bolehnya pake uang sendiri apa dibiayain? Gak aja masalahin uang rumah kan. Asal uang rumah tidak terganggu. Uang bulanan. Ya sama ini kan PSI kan yang danain ganti dia. Emang ada duit. Balihu. Balihu. Oh iya. Baju-baju yang episode. Akan datang. Itu kan model PSI tapi itu doang ya. Baju sama balihu. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Stiker. 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 Udah latihan pidato. Berarti udah siap banget ini Bapak ya. Udah siap banget. Oh dia latihan terus tiap hari. Latihan? Latihan apa kan? Latihan pidato. Wow. Ngebadanin. Iya ngapalin pidato. Segitunya ya niat buat nipu rakyat. Kalo latihan ngasih janji manis sudah dulu waktu me dekatin sama saya. Dilanjutin. Cukanya gosip sama Mbak Irina. Gampang dibongkar anaknya nih. Tapi Mbak Irina atau Bapak boleh jawab lah. Kenapa harus di Depok? Kenapa gak Solo atau Sleman? Kenapa? Kita pun juga gak tau. Tiba-tiba munculah di Depok. Karena mau gimana pun ya harusnya majunya buat kota sendiri. Kota sendiri Solo. Iya. Cuma buat saya. Ah Solo kan. Mas menang saya. Jangan di Solo. Juga nambahin saingan ya. Udah jaminan menang soalnya. Tapi berarti keluarga setuju? Ini keluarga saya gak? Setuju. Setuju. Jangan kedua kan. Kan maksudnya tuh ada Bapak, ada Ibu, ada Jan Etes gitu loh. Kan bisa ditanya. Gak mau gimana pun keluarga tuh mendukung apapun yang kita lakuin selama baik. Berarti cuma saya yang gak setuju Pak. Kenapa? Kenapa Ki? Saya lebih suka Bapak Johan Martabak daripada Johan Martabat Pak. Yaaay. Harkat. Harkat dan Martabak. Ini bisa dilempar gak sih Pak? Harkat dan Martabak. Saya kan cuma karena kan saya sebagai orang ikut Bapak bertahun-tahun. Saya takut Bapak nanti jadi bulian banyak orang. Gitu loh maksudnya. Saya tuh kayak gini tuh karena saya sayang sama Bapak. Hah? Bersin, bersin. Orang nangis dia kok gitu. Tapi kalau dari keluarga katanya kan apapun mendukung. Ya. Hal baik. Emang Mas Gibran mendukung? Enggak. Individualnya. Jangan juga nambahin ini saingannya. Gimana? 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 Karena aku tau. Dia tau apa? Dia tuh tau kalau aku jadi ancaman berat buat dia. Oh. Saingan. Ternyata. Ancaman berat. Tapi gak percaya kalau gak video aku langsung. Hah iya. Wih aja gak dibalut. Nih ngomong-ngomong Mbak Edina kesini. Ayo cepet. 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 Gak bawa apa-apa buat Bapak gitu ke tempat kerjanya. Oh iya aku biasanya bawa makanan. Ya aku ambil dulu ya. Boleh. Bantu. Gak usah apa aja. Ini bukannya ini sama ini. Emang ada di belakang. Ada lagi. Ada lagi. Bapak gak tau. Wow. Di sini nih banyak makanan. Iya. Di bawah itu gak ada. Gak ada. Ini terlalu kelebihan kalau di situ gak ada. Jangan terlalu. Wih. Kita bikin sendiri loh. Wah. Kok bisanya bikin sendiri ada cap orang ya. Hahaha. Bikin sendiri sama capnya. Sampai breadnya ya bikin sendiri. Baru tadi 5 menit. Apa namanya itu apa? Dim sumku enak beneran enak. Wow. Dim sum. Itu emang seenak apa sih? Nih. Dim sumku ini selalu memberikan cita rasa yang terbaik. Full dengan daging ayam. Ukuran yang jumbo. Dan rasa yang enak. Dim sumku enak bener-bener dim sum premium. Enak ya kalau yang iklanin. Iya. Mas. Aku jangkep bagusan. Aku nanti diusir. Cari-cari-cari. Aku jangkep pakai lagi sih. Langsung kata klien. Besok bayarin aja ya. Iya bayarin aja ya. Kalau Mas Karistang bacanya kelihatan. Iya. Kalau belajar ini apa istrinya. Gak ada nandanya. Jangan dong. Isi keluarin aja dari perusahaan. Aku gak dijadiin ini lagi. Nah itu tujuanku. Gak ada gunanya. Pak tapi ini saya sudah memberikan yang manis-manis buat Bapak. Oh gitu. Ada panah kota. Silahkan Bapak sama Mbak Eni coba. Coba. Wah. Aku suka banget panah kota. Tapi ini harus pakai satun sasa. Gendul. Bagus kan? Bagus. 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 Enggak lihat ke prom tersebut. Agak lihat dikit sebenernya. Agak lihat dikit. Ini seberapa banyak ya? Secukupnya Pak. Wah itu Pak. Wow putih kental manis sekali. Iya apa Ki. Ayo santeng sasa dong. Disuapin. Mas mau juga? Eh salah. Gak boleh. Asal gak disuapin dana APBN aja. Itu bahaya. Ini kenapa jadi acara makan ya? Kan biar Bapak menikmati rasanya gimana Pak. Pasti enak denangan. Ini jempol saya aja sampe empat. youayin kalian ya. Bagus there a few, yeah. Bagus lagi. Bagus lagi. Bagus lagi lagi sponsornya ya? Bye-bye. Tapi itu baca d'lu. Oh iya baca. Iya. Bantu banget car gang tekan bantu baca Lo Game看. Bagus lagi dibaca. Sasaw luat program Crazy sniper moke langsung mau ya? Biar dibayar. Jadi kebaikan dengan inovasi Sasa Platinum Care Plus. Jadi santan-sasa ini udah ada vitamin omega 3 nya. Bagus nih buat jantung sama otak. Pastinya bisa jadi pilihan yang lebih sehat buat dirumah. Iya. Sehat, enak, ya cuma Sasa. Sasa, istri saya bisa jadi print ambasador. Bonus dapet sayang. Sayang ngapain? Bangkek, bangkek. Kan cepet rame tuh waktu itu. Katanya kan ibu nomor satu kita ibu puan. Iya itu kan. Tanya ke bapak. Jadi gimana nih iya? Mau jadi ke PDIP apa engga? Dikeluarin dulu dong? Video nya dikeluarin dulu. Oh iya, ini dia video. Ah, salah. Malah yang 47 detik, salah menang itu. Ah susah itu. Itu videonya ibu puan ada. Untuk Kae Sang, mas Kae Sang. Boleh juga ya kayaknya masuk Depok ya. Bedi, nanti PDI Perjuangan bertimbangkan. Toh pilkadanya masih 2024. Tapi ya nanti saya tanya Mas Kae Sang. Berminat atau engga masuk PDI Perjuangan. Nah itu video yang tadi bagus banget. Jadi gimana pak? Gak sebenernya mau apapun partenya yang penting niatnya baik kedukanya apapun ada masalah. Udah kayak politikus ngomongnya ah. Kesel. Dia ngomong gini. Aslinya gimana aslinya? Aslinya gak gini. Gak tau ada. Jaga-jaga wibawa. Yang ini kan kita gak janjian tapi. Pak jatuh tuh. Harga diri bapak. Sampai istri sendiri. Nah kita sekarang main pertanyaan cepat Bang Keng. Langsung aja kita tanya. Pilihan langsung untuk Mas Kae Sang jawabnya cepat nih. Politis itu harus sat-sat. Oke ya sat-sat. Jadi ini pertanyaannya Mas Kae Sang. Andai Mas Kae Sang jadi wali kota. Kebijakan apa yang pertama kali akan dilakukan? Mungkin biar kota Depok lebih bersih. Saya mau memberlakukan denda bagi orang yang membuang sampah tidak pada tempat. Alah. Alah dia aja. Gak usah. Gak usah. Ngomong-ngomong. Dia ngomongin kebersihan dia aja. Berantakan banget orangnya. Aduh kacau banget lah. Baju kotor kemana-mana. Kalau dia masak udah sampah dimana-mana. Baju di lemari berapa? Itu dendanya buat dia. Dendanya berarti buat dia. Atau mungkin maksudnya bapak tuh pengen belajar baru-baru semua orang gede. Oh iya. Gitu kan. Gak gitu loh. Aduh. Lagi-lagi. Andai Mas Kae Sang jadi wali kota. Visi misi apa yang akan Mas janjikan kepada rakyat. Langsung. Ini bedanya sama sayang tadi apa? Beda dong. Ini visi misi. Gak ngerti dia. Visi misi itu yang tujuan utamanya. Kedepan kayak gimana. Baru nanti. Baru nanti. Kasih ya mas Kae Sang ya. Baru nanti diturunkan kebijakan. Gitu. Dia visi misi gak tau. Kebijakan gak tau. Erina Gunona untuk Depok 1. Kasih ya mas Kae Sang punya supir. Kok masih disetir istri? Iya kan. Tapi saya yakin. Bapak pasti menang Pak Kae Sang. Saya tuh kalo liat mereka berdua nih pasangan yang cocok. Kenapa? Kayak Pak Jokowi sama Bu Mega. Gak banyak lah. Iya tapi dari dia bangun sampe dia tidur lagi kan aku yang ngatur gitu. Karena kalo jadi wali kota bisa-bisa juga sebenernya aku. Iya emang harus ada selalu begitunya memang. Ini jadi boneka aja boneka politik ya. Gak banyak lah. Itu gak ada di Bremen. Gak ada ya salah salah salah. Mau tau boneka politik? Kayak saya 3 episode saya gak berani ngeluarin kata-kata itu Bang. Kayaknya Aceh ini akan bungkus sebentar lagi. Karena mereka duanya perang ini kayaknya ya. Aduh jadi langsung aja Pak jawab yang seris deh visi misi warga Depok. Sebenernya apa? Gak kebetulan kan saya kan belum jadi bakal calon. Belum. Kalo nanti sudah kita akan mempersiapkan itu dengan tim sematang mungkin. Supaya Depok masih ke tempat. Tapi kan sudah pasang-pasang Bali. Gak sebenernya gak tau visi misinya apa jadi ngomong gitu aja gitu. Ada rencana dulu. Rencana dibelajar, rencana bikin gitu. Yang penting merangkai kata dulu. Merangkai kata dulu. Iya. Tapi kalo mau belajar visi misi gampang. Gimana? Ke DJ Morena. Visi misi foya foya. Visi foya misi foya. Visi misi foya foya. Don't play play boss gue. Ha 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 ha. Iya bah. Nanas. Kita yang kaya tetangga yang panas. Aduh aduh aduh. DJ Morena. DJ Morena. Aduh. Terlalu aman jawabannya tapi ya. Nih satu lagi nih ada nih. Anam Mas Kaisang jadi wali kota. Tujuan akhir Mas Kaisang di politik itu apa? Iya abis jadi wali kota. Akhirnya. Golf. Sebenernya gini. Saya tuh pengen membantu orang lebih banyak. Kalo misalnya di perusahaan kan misalnya katakan saya cuma bisa membantu 100 orang. Tapi kan kalo dengan saya jadi wali kota atau sebagai eksekutif itu kan bisa membantu orang jauh lebih banyak. Alah. Engga engga. Jadi. Jadi. Alah. 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 Please. Alah. Please editor bikin meme mukanya Kak Irina. Alah. Saling cinta. Saling sayang. Saling cinta. Saling sayang. Saling cinta. Saling cinta. Pilih. 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 Jadi kalo Mas Kaisang tuh. Apa sih namanya ngomongnya pengen bantu orang. Iya. Berkontribusi. Dia tuh tiap hari kerjaannya ya sambat. Terus misalnya dia pulang syuting nih. Dia pulang syuting tuh sehari syuting sehari udah bed rest. Abis itu. Kecapean. Kebahan. Sampai kasur tengahnya mendelep katanya. Ya kalo misalnya syuting aja capek gimana ngurusin rakyat. Lebih banyak sambat nih ya dia. Engga ini kan podcast tuh buat aku. Buat kampanya kan. Ini kok parah dicelek. Engga ini biar rakyat tidak tertipu gitu. Oh bagus. Biar rakyat tidak tertipu katanya. Jadi rakyat emang dukungnya keadaan dari hati. Iya. Amapun keadaannya aku akan terpilih. Iya itu. Jadi gak beri kucing dalam karun. Kita memberikan ekspektasi serendah-rendahnya gitu. Ya itu terlalu rendah. Udah kencet nih ya. Aduh. Tapi serius Mas Kaisang tuh gitu. Kerja tuh sepenuh hati. Cuman ya itu. Sambatnya lebih banyak dari kerjanya. Kurang-kurangin tidur berarti. Iya. Aduh. Engga ya. Asal ngomong aja pas. Eh kenapa lagi Ki? Aku gak suka liat papa mama berantem kayak tadi gitu. Ini buka mama belum. Jadi pak saya mau ngelamar anak bapak. Bagi ngelamar. Kamu ngelamar orang tua. Mungkin kan bawa martabak. Oke. Bawa martabak. Oh iya tapi Mas Kaisang waktu ngapel pertama kali bawa martabak. Engga sih. Engga. Ditanya gak sama orang tuanya itu. Kerja kamu apa? Gitu. 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 Apa solasinya? Solusi. Solasi. Capa tau dia belum punya solusi. Belum punya solasi. Kan kalo apa kalau di Jakarta kan memberlakukan ganjil genap. Kalau saya malah nggak boleh ada mobil sekalian. Aduh aduh aduh. Pake apa? Udah gendong. Ya urusan mereka. Yang penting kan nggak macet. Gimana? Gimana? Nggak ada ala. Tadi udah ala. Berarti udah ala. Ya bener dong. Tapi kan mobil-mobil orang udah pada beli mobil. Salahnya mereka yang beli mobil. Nanti bapak naik apa ya? Iya naik apa. Saya kan malah di kotanya. Boleh. Nggak mobil dong. Yang lainnya. Masa aljudannya lari. Bener. Lari. Nggak kebayang itu pada PM pake helip dan nggak bawa motor. Aneh nih. Mama menuntaskan macet mobilnya di sini. Aduh cabai banget. Jadi macet jadi hilang kan? Macet jadi hilang. Ya udah itu solusinya. Iya betul. Macet jadi hilang. Sama kepercayaan rakyat jadi hilang. Bener. Bener. Kalau begini caranya. Yaudah gini deh. Siapa wakil wali kota Depok yang sekarang? Nah. Kalau boleh go. Coba siapa? Wakil wali kota. Iya. Saya wali kotanya sampai nggak tahu saya. Nggak tahu beneran. Aku yang udah ada albumnya gitu. Albumnya. Lalu lagu-lagu itu. Bapak kan kalau jadi wali kota Depok harus siapin itu. Pertama. Suara rakyatnya harus ada. Partai pengusungnya ada. Sama lagu cipta sendiri harus ada. Boat setel di lampu merah. Saya ada lagu juga lho. Ini videonya. Kaisa sayang Erina kudono. Erina kudono sayang Kaisa. Kok Alita Hair? Alita Hair sih. Gak usah itu ya gak usah. Berarti Bapak gak kenal sama wali kota Depok yang sekarang? Bapak gak kenal sama wali kota Depok yang sekarang? Beneran gak tahu namanya. Bapak mau ambil jabatan tapi Bapak gak kenal dulu sama orangnya. Sombong dia. Bukan sombong. Karena emang gak tahu. Emang gak tahu. Tapi sekarang kalau misalnya banyak nih kejadian ya Pak ya. Kalau orang tuh pengen ngambil sesuatu tuh kenalan dulu. Diem-diem baru dulu. Gitu. Dideketin. Gantiin ya posisimu. Gini aja deh. Kenapa kita gak tanya orang Depok disini siapa? Mana orang Depok? Pak gak dia mau ngaku Pak. Ini orang Depok nih? Ya. Tuh gak mau ngaku kan? Gak mau ngaku. Gak mau ngaku. Gak mau ngaku. Siapa orang Depok yang kamu tau? Iya. Kenapa emang? Bapak mau nanya apa? Tanya aja wali kota Depok kenal gak? Siapa disini orang Depok? Gak ada yang mau ngaku. Gak ada yang mau ngaku. Gak ada yang mau ngaku semua ini. Kok jadi kayak aib ya Depok ya? Ya wali kota gak tahu. Olga gini Das. Siapa nama yang menciptakan lampu merah angkanya maju? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Jadi kita gak tahu kapan ini. Kan orang kan 10, 9, 8, 7. Dia 8, 9, 10, 9. Tambah lama. Tambah lama. Itu memang sebenarnya solusi. Supaya macetnya ini. Solusi untuk anti macet itu. Oh gitu. Apa anti macet? Dia diam semua. Terus yang dari sana lancar. Oh gitu. Tapi kan yang dari Margonda sampai Cawang tuh mantri pak. Oh panjang bener itu. Urusan mereka. Semu kok urusan mereka. Emang tujuannya mempersulit hidup rakyat ya? Iya. Emang itu kok jadi gitu? Oh no. Kampanye aku gagal kok kayak gitu. Sudah ada pak posko kemenangan di Depok pak? Insya Allah bulan depan kita buka posko pemenangan. Pemenangan lalu posko pak? Oh iya. Pokoknya target mas Kaisang cuma dua orang yang milih ya. Kenapa? Kampanye nya begini dua orang dua. Ya dua orang juga masih mendih ya. Masih lumayan ya nih. Gak gimana? Nanti saya mau keluarin duit gak boleh sama istri-istri. Dibilang itu duit dari mana? Semua duitnya dia penggang soalnya. Iya kan? Wih berat tuh megang dia. Enggak dipegang semua di bawah. Enggak dong. Enggak seberat megang jabatan lah. Emang beneran lah Erin aja. Eh belum kirimnya aja nih. Ini lama-lama aku jadi kerja kantoran lagi nih. Ditanya visi-visi gak tau? Gak tau sama wali kota Depok gak tau. Kebijakan gak tau. Gini yang paling gampang strategi kampanye nya dah. Nanti. Secara diam-diam atau terong-terongan? Terang-terangan. Terang-terangan. Enggak kalau saya cuma gini. Kamu mau milih ya makasih. Kalau gak mau milih yaudah. Kayak beli rokok. Beliin yaudah. Enggak yaudah gitu. Saya pak gampang. Enggak ada serangan-serangan fajar gitu pak. Tak lainnya, tak lainnya udah. Milih ya syukur. Enggak milih yaudah. Yang milih cuma manusia silver nih kayaknya. Iya. Saya setuju. Itu pun 12 di Baliho. Aduh. 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 Tapi sekarang kita uji aja pengetahuannya kali ya. Tentang Depok. Masa iya gak tau. Bapak tuh merendah. Gak mau keliatan sombong orang. Oh visi-visi gini-gitu gak mau. Ini aja bener atau salah. Boleh. Kota Depok dijuluki kota petir. Karena kota Depok satu-satunya kota di dunia yang terdapat petir paling berbahaya. Enggak setau saya. Yang paling bahaya itu di Bogor. Juga di Depok. Jadi salah ini. Petirah? Enggak di Depok ada petir namanya Zeus. Itu tuh pada main semua. Iya. Bapak gak paham. Mainnya slap nih. Paham bang Ken. Ini udah slap. Banyakan gambar ini. Jangan iklan judi online. Lanjut. Lanjut ya. Jadi benar atau salah. Dahulunya Depok pernah menjadi sebuah negara tersendiri. Yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negaranya. Kaligus pemerintahannya. Kaligus pemerintahannya. Jadi ada gosip tentang Depok tuh dulunya negara sendiri. Iya. Udah dibilang Mas Kesang tuh gak tau apa-apa. Iya. Ini kasih pertanyaan susah-susah. Coba dikosip tau. Ada Depok tuh gosipnya ada negara sendiri presiden yang namanya Kang Kicuy. Terus kenap Depok. Ketuanya emang iya. Kenapa kayak gitu. Emang iya beneran ya. Ada yang ngomongin gitu. Sejarah. Sejarah Depok dulu. Iya. Dia pisah dari Indonesia. Gak tau. Gak tau. Yaudah yang paling gampang deh. Oke. Bener atau salah. Kepanjangan Depok. Demen di mpok-mpok. Gini aja deh Mas. Apa deh kelebihan Mas kayak. Kelebihan Pak Kesang daripada calon yang lain deh. Nah itu udah paling gampang dah. Ayo sayang promosi sayang. Apa kelebihannya selain kaya ya. Baru kotak sebut tuh itu sumpah beneran. Selain anak presiden. Iya. Ada itu. Istri saya ini. Karena punya Mbak Irina. Jawaban aman. Karena yang lain gak punya Mbak Irina. Yang punya cuma saya. Iya. Iya. Tapi apa ngaruhnya ke rakyat Depok itu? Loh nanti kan jadi ibu PKK. Oh bener. Ibu PKK. Bayangin punya ibu PKK yang cantik gitu. Aku ngunti lagu. Manuk Dadali. Manuk Fanggagar. Kan aja Depok Jawa Barat kan. Iya bener. Iya. Ibu PKK itu. Itu aja kelebihannya ya. Iya. Terima kasih Mbak Irina ya. Sudah mau jadi kelebihan Mas Kesang. Kasian dia. Sudah dijamin gak bakal kepilih sih ini. Jangan gitu. Usah pilih. Iya malah biasanya kebalikannya. Malah kebalikannya. Aldi Tahir lebih punya kelebihan loh. Bikin lagu. Iya bener. Kalau dibandingkan Mas Aldi Tahir. Bapak kelebihan apa? Gak se-stress Mas Aldi sih ya. Maksudnya berpikir bikin lagunya. Enggak. Enggak. Enggak bisa dibenerin itu. Enggak bisa dibersihin ya. Enggak bisa dibersihin ya. Emang stress ya orang. Oke jadi kalau Mbak Irina kapan? Rencananya mau gantiin Bapak Kayesang. Jadi apa? Ya jadi pejabat atau mau maju di Sleman. Enggak kayaknya dicocok jadi Sleman. Bupat di Sleman. Jangan dibocorin sekarang. Jangan dibocorin sekarang dong. Eh beneran kan? Eh jangan dong cari sekarang. Berarti akan? Iya. Sleman 1. Jadi sebenernya Depok itu sebenernya kayak kamuflasanya. Kamuflasanya. Jadi sebenernya sebenernya saya tuh pengen majuin dia untuk Sleman 1. Saya baru kali ini. Jadi nanti saya mau jadi Bapak-Bapak PKK. Iya. Bapak PKK. Sebenernya dia yang pengen. Dia pengennya jadi Bapak PKK gitu. Jadi saya majuin. Strategi politiknya gitu. Ayo ibu-ibu masak dulu. Masaknya pake apa? Masaknya pake apa? Sasa. Gaket. Baru ini kampanye ada sasa ga? Loh ya Allah. Aus banget nih. Emang pada gak mau minum apa? Iya nih. Minum lah. Ini udah udah masuk editnya. Lain mineral ya? Iya nih. Tolong jangan sampe kelihatan. Jangan sampe embering ya. Cara minum Lain mineral. 3 teguk. Kemudian bulang AH. Oke. Ah. Masuk main ga? Iya. Biar istri saya minum. Biar dapetnya diberi. Bele nambah. Ya boleh. Oh gitu? Biar nambah ya. Buat beli rumah. Oh bisa ya.. Biar rumahnya? Masuk kurang aja rumahnya? Ah. Gak, gak. 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 Maaf nih, saya pun kaget, masa ah nya tuh kaya beda ya, Mbak Irina jangan sampe logonya ketup ya, karena ini yang kita jual Oke jangan sampe, minumnya harus begini, harus keliatan, jangan kalo itu kayak ngekek botol yang lain ya Oke silahkan diminum, ah nya nih, kita tunggu ah nya, ah gitu Kita tuh ya, di satu keluarga yang aneh biar aku aja, luar, 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 luar Kata Mas Gesang aku cantik, pintar, lucu, cuman kata dia, kamu jangan, lucunya jangan ditunjukin, nanti orang tambah suka, jadi kamu diam-diam aja lucunya gitu Oh, nampil jawab suaminya? Dia kekak, gak boleh, bakatnya gak boleh ditunjukin Kalo cari sama pintar gak apa-apa, itu kalo lucu jangan, biar aku aja gitu, karena dia takut kalah tamor Iya, bersaing gitu, sama istri aja bersaing, gimana sama kakak adik yang lain Gak nyangka sih aku Gak nyangka, nyangka sih gue kalo itu Gak nyangka, nyangka sih gue kalo itu Nah, terakhir nih, kan bapak sama Mbak Irna kan gak mungkin jadi politikus Aku gak mungkin, mungkin Mungkin, bisa jadi Sleman satu, saya Depok satu Nah, di waktu yang bersamaan, nanti kita gantian-gantian Gantian-gantian, saya jadi bapak PKK Sleman, jadi ibu PKK Depok Baru pertama nanti di Indonesia ya Tapi coba dong, saling kritik satu sama lain Iya, coba dong kalo berani Kredibilitasnya tunjukkan Yang banyak, yang banyak kritikannya Ngomongnya yang sebagai, udah jadi bupati nih ya kan Kalo Pak Patinya nanti ya Iya, enggak Mbak Patinya ntar Jadi kita saling mengkritik kebijakan Iya, susah Apa kebijakan aja belum ada Apa Mobil di tiada kan, mobil dan motor di tiada kan Oh gitu Orang jalan kaki semua semua Warga Depok, betisnya pecah loh Yang lewat, yang lewat Depok cuma satu orang Apa? Pak Ganjar dari pagi Sama-sama Ada videonya gak sih? Ada video Video Iya Itu cuman yang senyum Ada yang salam tempel Ini dia videonya Gak berani ya kalo yang itu Oke Berani? Iya Kalo lagi berani Kalo ini gak apa-apa Kritik ya Kritik kan Buat istri Buat istri Buat ibu Bupati Sleman Iya ini udah beda nih Oh iya Iya ibu Bupati Sleman dan ibu PKK Oh kepanjangan aja sedikit aja Untuk Apa ini kritik buat ibu Bupati Sleman Yang mana? Yang ini nanti Yang ini Yang ini bukan yang sekarang ya Yang ini Gitu Tolong Jangan terlalu cantik-cantik Malah gombal Kenapa emang? Kenapa? Kasian ibu Bupati yang lain Yang ini Cewa 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 Pak ini yang paling aman Betul Buat Bapak itu aman Gombalin istri kan Gombalin rakyat Eh tapi kita jawa Jakarta kita bisa milih loh Oh enggak sih Pak Anish Tapi bisa juga kalo nyalon presiden kan kita bisa ini nyoblos Mantap Nyoblos Pak Anish Iya bisa Berarti gak ada Gumpa Ganjar Eh? Yaudah kita coba setiga tiganya Eh Masa jadi gold food itu Masa jadi gold food Masa jadi gold food Salah ya Masa jadi gold food Masa jadi gold food Bagus semua deh fotonya Iya Biar adil Kalau perlu semua yang ada di Biar adil Sekarang saya paham Berapa? Erina Gundono kayaknya gold food Hahaha Lebih adil itu lebih adil Silahkan berdua bisa pidato deklarasi Iya oke Kita pengen tau deh pidatonya gimana Berdiri Istri dulu Marah Jangan dong Gapapa Langsung ke kamera ya Berdiri atau duduk? Berdiri dong Biar ini Kalau bisa naik kursi ya Enggak usah Enggak usah Eh Ayo Silahkan Single saat 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 Sendiri Apa ya Mau saya contohin dulu Coba Cordain GakContain Kai Saya kikisa putri Bakal calon terpilih Bupati Kalau bukan sekarang Apalagi kalau bukan saya Siapa lagi Gak. Cangkut dan pangkut. Gakak. 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 Ini kayak kek teguh katamu temen. Halo. Apa? Saya Erina. Coo. Ayo, ayo. Gak! Jangan. Gak lagi gini juga. Gini ya. Kaya pada suara. Saya ingin mengucapkan, jangan pilih saya karena saya belum tentu nyalon, pilih sama saya aja. Yang serius, viewernya banyak buat promo. Kurang-kurang budgetnya buat membayar aku bikin pidato. Oh beda, beda-beda. Gajinya 15 hari lagi. Bentar lagi, bentar lagi. Yuk, saya mau serius. Coba, coba. Ini kamera yang mana ya? Kamera HP saya? Iya, gak, gak. Itu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Harus gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terus langsung, langsung. Luket Dusta. Kok beda itu? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kaisang pengharuf. Bakal calon wali kota Depok 2024. Apa yang ini? Apa? Kamu gak bisikinnya lama. Kami berpati. Jangan. Terlalu depok banget, mbak. Jangan. 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 Mau sabar-bapak kita? Oh, iya, iya, iya. Sudah, sudah. 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 Sampang Harap bakal calon wali kota Depok Mari yaudah 2024 Milih ya Allah Syukur gak milih ya obis Merdeka ya mana gininya? Merdeka Yang penting terakhirnya, kayak tegas gitu Merdeka Tadi komis saya 3 kali takutnya gabung pd ini Takut, takut Jadi sekali aja Bapak yakin menang atau tidak? Menang pasti Yakin menang Semoga menangnya cuman di bagian Gang Dongkalnya aja ya Gang Dongkal Kecil banget dong Yang milih Gang Dongkal doang Ya sudah kalau begitu Bapak Kaesang dan Barat terima kasih banyak Sudah ada di acara kami hari ini Di acara kami Hahahaha Acara kami Saya kagum sekali dengan keluarga ini loh Dari mulai Bapak, Ibu, Kakak, Adik sampai Bapak Kaesang dan juga Mbak Irina Karena cuma keluarga ini Yang gak bagi-bagi warisan tapi bagi-bagi kekuasaan Gak gila Adik Aak Terima kasih telah menonton!